Perlu diingatkan, semua nama, tempat, kejadian sudah kami samarkan untuk menjaga kerahasiaan individu yang bersangkutan. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat seorang dukun pelet bernama Ki Agung. Dia terkenal karena kemampuannya dalam menghubungkan cinta, tetapi juga dikenal dengan praktik-praktik manipulatifnya. Banyak klien datang padanya dengan harapan mendapatkan cinta, tetapi sedikit yang menyadari risiko yang terlibat. Dalam keheningan malam, Ki Agung sering terdengar mengucapkan mantra di dalam rumahnya yang dipenuhi simbol-simbol magis. Suatu malam, seorang wanita bernama Mira, seorang gadis muda dengan impian cinta yang tulus, mendatangi rumah Ki Agung. Dia terlihat cemas, dengan mata yang memancarkan harapan dan keraguan. Mira telah lama mencintai seorang pria bernama Andi, tetapi Andi tidak pernah memperhatikannya. Dengan tekat yang bulat, Mira memutuskan untuk mencari bantuan Ki Agung, si dukun pelet yang terkenal. Saat Mira memasuki rumah Ki Agung, aroma dupa dan rempah-rempah menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda aneh, boneka santet, lilin berwarna-warni, dan gambar-gambar cinta. Ki Agung menyambutnya dengan senyuman ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mira merasa tidak nyaman. Ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan cinta Andi, Ki Agung mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar dengan ketertarikan. Sebelum ritual dimulai, Ki Agung meminta Mira untuk berganti pakaian agar lebih sesuai dengan suasana. Mira merasa sedikit ragu, tetapi keinginannya untuk menjalani ritual tersebut mengalahkan keraguannya. Dia mengambil selembar kain batik yang indah, motifnya yang kaya warna mencerminkan budaya dan tradisi. Dengan lembut, dia membungkus tubuhnya dengan kain batik tersebut, merasakan kehangatan dan kedamaian saat kain tersebut menempel di kulitnya. Dia melihat kecermin, merasakan dirinya terlihat lebih anggun dan siap untuk menjalani ritual yang akan mengubah hidupnya. Ki Agung mengawasi perubahan itu dengan tatapan yang penuh ketertarikan. Dia mulai menjelaskan bahwa untuk mendapatkan cinta sejati, ritual pelet yang lebih kuat diperlukan. Dia juga menekankan bahwa ritual ini akan memerlukan pengorbanan, ikatan fisik dan emosional yang kuat. Mira, terpesona oleh karisma Ki Agung dan terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan cinta Andi, tidak dapat melihat manipulasi yang sedang berlangsung. Malam itu, mereka mulai menjalani ritual. Ki Agung meminta Mira untuk menyiapkan diri dan menggunakan beberapa bahan dari altar. Dia menjelaskan bahwa mereka harus mengikatkan diri secara fisik dan emosional untuk menciptakan energi yang kuat. Mira merasa cemas tetapi tidak bisa menolak dorongan untuk mendapatkan cinta Andi. Ritual pertama dimulai, dan Ki Agung memulai mantra sambil memegang tangan Mira. Menciptakan suasana yang intens dan misterius. Ketika mantra diucapkan, Mira merasakan ketegangan yang aneh. Namun, seiring berjalannya waktu, Ki Agung mendekat, menciptakan momen yang tidak terduga. Dia menarik Mira ke dalam pelukannya, dan dalam kekacauan emosi, mereka terlibat dalam hubungan intim. Setelah ritual berakhir, perasaan Mira mulai berubah. Awalnya, dia merasa bingung tetapi juga tertarik. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaannya mulai tergantikan oleh rasa ketidaknyamanan. Ki Agung meminta Mira untuk kembali melakukan ritual tersebut setiap malam. Mira mengklaim bahwa semakin sering mereka melakukannya, semakin kuat cinta Andi akan tertarik padanya. Hari demi hari, Mira melakukan ritual yang sama, semakin merasa terjebak dalam lingkaran manipulatif. Dia mulai menyadari bahwa Ki Agung tidak hanya memanfaatkan kekuatan pelet, tetapi juga perasaannya. Setiap malam, ketika dia datang, dia merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Ki Agung terus membujuknya dengan kata-kata manis, tetapi dibalik senyumnya, Mira merasakan niatnya yang gelap. Suatu malam, Mira datang dengan semangat baru, berharap Andi akan mulai merespons perasaannya. Namun, dia mendapati Ki Agung telah menyiapkan ritual yang lebih intens. Mira merasa terpaksa mengikuti instruksi Ki Agung, meskipun hatinya berteriak menolak. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan keraguan yang menggerogoti. Dia mulai meragukan apakah cinta Andi yang diinginkannya benar-benar, ada atau hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh Ki Agung. Setiap malam ritual berulang, membawa kembali rasa frustrasi dan kebencian. Ki Agung terus mengklaim bahwa cinta Andi akan segera datang, tetapi Mira semakin tidak yakin. Dia merasa seolah-olah kehilangan kendali atas hidupnya. Keinginan untuk cinta yang tulus kini dibayangi oleh kebencian terhadap Ki Agung, yang seolah-olah menikmati kekuasaan yang dia miliki atas dirinya. Setelah beberapa minggu menjalani ritual yang melelahkan dan berulang, Mira akhirnya tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Dia menghadapi Ki Agung, mengungkapkan semua perasaannya. Dia merasa ditipu dan dipaksa untuk menjalani sesuatu yang tidak diinginkannya. Rasa bencinya terhadap Ki Agung semakin membarah, dan dia menyadari bahwa semua ini harus diakhiri. Mira bertekad untuk mengakhiri semua ritual dan melepaskan diri dari ikatan yang telah mengurungnya. Ki Agung berusaha membujuknya untuk tetap. Tetapi Mira sudah tidak mau lagi terpengaruh. Dia merasa terlahir kembali setelah melepaskan diri dari manipulasi Ki Agung. Keputusannya untuk berhenti berurusan dengan dukun itu membawa perasaan lega, meskipun juga rasa marah yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan Mira berusaha untuk memulihkan dirinya dari trauma yang dialaminya. Dia mulai bergaul dengan teman-teman dan mencari kegiatan baru yang bisa mengalihkan pikirannya. Dia mulai belajar mencintai dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Setiap langkah yang dia ambil menjauh dari Ki Agung membantunya menyembuhkan luka batinnya. Mira akhirnya menemukan keberanian untuk menghadapi Andi secara langsung. Dia menjelaskan semua yang terjadi. Bagaimana dia terjebak dalam permainan pelet yang tidak sehat. Andi, yang awalnya terkejut, memahami perjuangan Mira dan menghargai kejujuran yang dia tunjukkan. Mereka memutuskan untuk saling mengenal tanpa paksaan. Membangun hubungan berdasarkan kejujuran dan ketulusan. Mira merasa seperti terlahir kembali. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam manipulasi Ki Agung. Dia belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Dan manipulasi tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dengan setiap langkah, dia merasakan kebebasan dan kepercayaan diri yang semakin menguat. Kini, dia bertekad untuk melanjutkan hidupnya tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Mira akhirnya menemukan kebahagiaan yang telah lama dia cari. Dalam perjalanan hidupnya, dia belajar bahwa cinta yang tulus adalah hasil dari keterbukaan, kejujuran, dan saling menghargai. Bukan dari ritual atau paksaan. Meskipun kenangan tentang Ki Agung masih membekas. Mira berjanji untuk tidak membiarkan masa lalu menghalanginya menemukan cinta sejatinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Supaya kami bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif. Ingat, pelajaran hidup bisa kita ambil bukan hanya dari pengalaman pribadi, tapi juga dari kisah orang lain. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!